Hai Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Apa kabar nih teman-teman, semoga semua dalam kalian sehat, bahagia dan juga diberi kelancaran rezeki, amin Nah kasus kali ini, ini terjadi kepada pasangan si Jolie Dan dengan adanya kasus ini, bener-bener membuat kita tuh semakin khawatir Dengan pemikiran para ababil alias ABG-ABG labil ini ya Karena, jangan sampai ini teman-teman, karena ketidakpahaman mereka Akhirnya mereka melakukan kesalahan fatal yang sangat merugikan Baik orang lain maupun diri mereka sendiri Nah oleh karena itu teman-teman, kita jadikan kisah ini sebagai alarm peringatan nih Untuk mewanti para adik-adik, saudara, atau bahkan anak-anak kita Agar mereka lebih berhati-hati dalam bersikap Dan bagaimanakah kisahnya? Langsung aja yuk, kupas tuntas di channel Rikar Nur Lela atau biasa dikenal dengan nama Lela Dia adalah seorang gadis pelajar SMK di kecamatan Waisulan, Lampung Ia tinggal bersama keluarganya di dusun Kupang Curup, desa Tanjung Ratu, Lampung Selatan Menurut keluarganya, Lela ini dikenal sebagai seorang anak gadis yang sangat cantik Baik, pintar, sering berbaur, dan sangat menyayangi keluarganya di rumah Tidak heran banyak sekali nih kaum Adam yang terpikat oleh paras kecantikannya Salah satunya adalah seorang pria yang bernama Sosiadi Farion Atau biasa dipanggil dengan nama Ion Ion ini adalah seorang pria yang masih berusia 20 tahunan Yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumahnya Lela Alias tetanggaku idolaku gitu teman-teman Dia sudah mengenal Lela sejak lama Dan pernah menjalin hubungan asmara dengan dirinya Ion ini baru lulus dari sekolah Dan dia sedang mencari pekerjaan di sana Beberapa tetangga juga mengatakan Sering melihat Lela dan Ion yang sedang bermesraan nih teman-teman Layaknya anak muda pada umumnya Bahkan mereka pun sering memamerkan foto-foto romantis Di akun sosial media milik mereka berdua Namun tanpa sebab yang diketahui nih Ternyata Lela ini malah memutuskan hubungannya dengan Ion Dan lebih baik dia memilih Seorang laki-laki lain yang merupakan salah satu teman di sekolahnya Tidak terima diselingkuhi Ion pun tetap mengejar dan memohon kepada Lela Untuk bisa kembali menjalin hubungan dengannya Namun Lela sudah tidak mencintai Ion Dia tetap saja menolak Hal ini tentunya membuat Ion merasa dendam kepada Lela Dan teman-teman tidak disangka Ion ternyata merencanakan surprise mengerikan untuk Lela Kejadian mengerikan ini terjadi pada hari Sabtu Tepatnya pada tanggal 18 Desember 2021 kemarin Nah pada siang itu Ion datang ke rumah mantan pacarnya ini Dengan menyiapkan kejutan yang telah dia selipkan di dalam jaketnya Saat sampai di sana Ion melihat keadaan rumah Lela ini sangatlah sepi Bahkan Lela pun baru saja pulang dari sekolah Di dalam rumah itu teman-teman Ion mencoba membujuk Lela Untuk mau kembali menjalin hubungan dengannya Namun dikarenakan sudah benar-benar tidak mau Akhirnya Lela pun ya langsung menolaknya Dan kemudian obrolan itu pun berakhir Dengan cecok adu mulut Sambil Lela ini memaki dan mengusir Ion Untuk segera pulang dari rumahnya Dikarenakan tidak terima diperlakukan seperti itu Ion yang sudah menyiapkan sesuatu di dalam jaketnya Yang ternyata adalah pisau Tanpa pakai basa-basi dia pun langsung menikam bagian perut Lela Sebanyak beberapa kali Bahkan teman-teman sampai menembus bagian punggung Lela Dan kala itu bagian ujung pisau tersebut langsung bengkok Nah dikarenakan sajam yang dia bawa ini sudah rusak Ion pun kemudian malah pergi ke dapur Untuk mengambil pisau baru dan dia melanjutkan penikaman tersebut Sampai Lela meninggal di tempat Melihat Lela sudah tidak bernafas Ion ini sempat mencoba ya melakukan aksi bundir Dengan cara menyayat pergelangan tangannya Namun dikarenakan merasa kesakitan Dia pun mengurungkan niatnya nih Nah selain itu Ion juga sempat mencoba untuk menikam bagian perutnya sendiri Agar dia bisa meninggal gitu ya Namun aksinya kala itu digagalkan oleh ibu Nda Lela Yang baru saja sampai di rumah Pada saat melihat kondisi putrinya ini bersiba darah Sang ibu pun langsung melaporkan kejadian ini kepada warga Dan kemudian melanjutkannya kepada pihak kepolisian Nah setelah polisi datang Mereka pun langsung membawa tubuh Lela Untuk segera di otopsi nih teman-teman Sementara untuk Ion Polisi membawanya ke rumah sakit Guna diberikan perawatan secara imensi Dan dari hasil otopsi Diketahui Lela ini meninggal Akibat mendapatkan luka tikaman Sebanyak 4 kali di bagian dada kirinya Yang sampai menembus ke bagian belakang pun Ya hal ini membuat Lela kehabisan darah Dan pada akhirnya dia meninggal di tempat Nah di dalam rumah Lela Polisi juga menemukan beberapa barang bukti Berupa 2 bilah pisau dapur Dengan DNA atau sidik jari atas nama Ion Dua unit handphone Dan juga ada kaos orange Yang digunakan Ion saat melakukan penikaman tersebut Nah setelah Ion ini sudah siuman kembali Di sana dia pun langsung mengaku kepada polisi Bahwa dialah yang telah melakukan penikaman tersebut kepada Lela Dan dia juga mengaku bahwa motif yang dia lakukan Hanyalah karena dia terbakar api cemburu Nah pada tanggal 22 Desember Akhirnya Ion pun resmi Dinyatakan bersalah nih teman-teman Atas tuduhan pembunuhan berencana Menurut polisi Pasal yang akan dia dapatkan adalah Pasal 340 KUHP Dengan maksimal hukuman penjara seumur hidup Atau bahkan bisa jadi hukuman manis Oke teman-teman demikianlah kasus tentang para ababil Yang semakin membabi buta gitu kayaknya ya Setiap ada masalah sedikit kok langsung mengarah ke pembunuhan Ya mudah-mudahan ini tidak terulang kembali ya kan Dan bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Atau apa yang ingin kalian sampaikan kepada para orang tua Atau siapapun Yang menurut kalian bisa meminimalisir Kejadian seperti ini terulang kembali Jujur aku penasaran banget sama pendapat dari teman-teman semua So silahkan sampaikan di kolom komentar Dengan bahasa yang sopan tentunya Dan ingat teman-teman selalu hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye